Hai semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil Buat kalian yang baru aja buka YouTube channel aku Hai, selamat datang, salam kenal nama aku Asa Aku banyak banget bikin konten di YouTube channel aku Jadi kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin, please subscribe to my channel Di video kali ini, seperti yang ada di judulnya, aku mau review plus unboxing lagi BJD Recast atau Recast Doll yang baru aja aku terima dari Cina Nah, aku mau sedikit cerita dulu Jadi bulan lalu aku di-email dan ditawarin untuk nge-review boneka ini Dan aku setuju, akhirnya bonekanya udah sampe di aku meskipun agak lama pengirimannya Karena emang dari luar negeri kan Tapi barangnya akhirnya udah disini dan siap ya unboxing Nah, sebelumnya bagi kalian yang pengen juga beli boneka ini Nanti aku taruh link pembeliannya di description box Kalian bisa beli di AliExpress Untuk pembayarannya gampang banget, bisa lewat mbanking, bisa lewat transfer Atau kalian juga bisa bayar melalui kartu kredit Langsung aja kita ke video unboxingnya Di dalam paketnya udah ada box dari dollnya Sama ada wig, tapi box wignya agak penyok Nah, bahan wignya ini, kalau kalian bisa lihat di video Itu nggak kayak wig doll aku sebelumnya Jadi ini bahannya kayak wool Mungkin kalau aku nggak salah Tipe mohair Tapi kalau aku salah bisa dikoreksi di komen ya Untuk boxnya sendiri nggak ada bedanya sama box latih yang pernah aku buka Kalau kalian belum nonton, nanti klik aja di sekitar video Ada huruf I, kalian klik di sana Di dalam boxnya dapat baju dan ada koos kakinya Terus ada sepasang sepatu Ada dollnya yang dibungkus Ada sponge Ada tangan tambahan Terus ada sertifikat ala-ala Sekarang kita buka dollnya Ini bungkusannya aman banget ya Literally aman karena setebel itu Jadi kalian nggak usah khawatir Oke, kalau kalian bisa lihat di video Itu matanya cantik banget Jadi pupilnya tuh warna biru Terus matanya tuh ada glitter-glitternya Yang bikin efek kayak sparkling gitu Jadi kalau kita lihat tuh makin imut Kayak papi eyes gitu loh Sekarang kita cek untuk artikulasinya ya Untuk kakinya berfungsi dengan baik Dan artikulasinya tuh masih keset dan enak banget Bagian tangannya juga nggak ada masalah Bagian kepalanya juga Tapi kalau menurut aku Bagian kepalanya nih agak susah digerakin Tapi itu bagus Karena tandanya dia masih kenceng dan seret banget Nah terus aku mau pasangin bajunya Bajunya tuh kayak simsuit Atau kayak baju balet buat anak bocah gitu Gemes banget Cuma disini emang agak susah masukin bajunya Karena dia nggak ada bukaan di belakang gitu Oh iya untuk skin color doll ini Menurut aku dia lebih ke pink daripada natural Karena kalau untuk natural tuh terlalu putih Sementara kalau buat putih tuh terlalu pink Jadi itu lebih ke pinkis gitu Nah ini penampakannya Kalau udah aku pasang baju Sepatu sama wignya Sumpah gemes po Nah ini untuk detail wig atau rambutnya Lebih lembut daripada wig yang biasa Cuman kalau wig biasa tuh kan bisa disisir Kalau ini tuh dia mungkin terlalu lembut Jadi kalau disisir aku takutnya bakal rontok Ini perbandingan sama lati yang udah aku punya sebelumnya Kalau yang aku punya sebelumnya itu kan skinnya putih Nah yang ini tuh lebih pink dikit Dan menurut aku lati yang varian Sophie ini Lebih cute banget Karena mukanya kayak sedih cemberut gitu Terus matanya juga sparkling-sparkling Jadi menambah keimutan Terima kasih udah nonton video ini Semoga kalian suka Kalau kalian suka please like video ini Dan jangan lupa subscribe Kalau kalian belum subscribe Terus kali lagi Kalau misalnya kalian pengen beli Cek aja link di description box Nanti aku bakal kasih link produknya disana Biar kalian bisa beli juga Dan jangan lupa Untuk follow aku di Instagram Dan di TikTok Di atasakecil And I'll see you guys next time Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax